Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Parley Show podcastnya PKB TV Saya Ais dan juga Saya Cak Rokhim Hari ini kita membahasnya adalah isu yang sangat dekat dengan publik Apa itu Neng Ais? Ini soal pendidikan Cak Rokhim Biasanya suka ada anekdot Kalau ganti Menteri itu ganti kebijakan Ini yang bikin datik-dik gitu kan Para orang tua, praktisi pendidikan Kita baru punya Menteri baru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Mukri yang menggantikan Pak Nadiem Makarim Apakah, kalau dulu ada kurikulum 13 Zaman Pak Nadiem ada Merdeka Belajar Apakah nanti akan ada perubahan yang mendasar di kurikulum kita? Nah, telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 10 Dari fraksi Pantai Kebangsa Bang Lalu Ari Ardian Kita manggilnya Bang Ari ya Bang Ari ya Iya, iya Iya Kalau di PKB kita punya rising star ini Bang Ari ini Baru jadi anggota di PRRI Masih muda nih Masih muda Langsung jadi Wakil Ketua Komisi 10 Luar biasa Makasih, makasih Gimana Bang Ari? Ini sudah mulai belum agenda-agenda di Komisi? Baik, Mas Rohim Jadi begitu kami ditetapkan menjadi pimpinan komisi Besoknya langsung mulai Langsung culon ya Rapat internal, pembagian tugas pimpinan Kemudian mengundang ahli-ahli Sampai dengan hari tadi Kami masih mengundang ahli-ahli Ahli-ahli pendidikan tentunya Karena kita ketahui bahwa Hari ini kementerian pendidikan Dipecah menjadi tiga Yang tadinya Kemen Dikbud Dipecah menjadi Kemen Dik Dasmen Kemen Ristek dan Dikti Kemudian Kementerian Kebudayaan Ya tentu dengan pemecahan ini Maka akan terjadi pembagian program Akan terjadi pembagian anggaran Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 Merasa sangat penting sekali Untuk menerima masukan Dari para pelaku pendidikan Para pengamat-pengamat pendidikan Dan tentu ahli-ahli pendidikan Tapi ketiga-dikanya masih di Komisi 10 ya Maksudnya Dik Dasmen Ristek Dikti dan Kebudayaan Masih di Komisi 10 ya Masih di Komisi 10 Sebagai mitra kami di Komisi 10 Rapat dengan Menteri sudah? Belum, Insya Allah kami akan jadwalkan Tanggal 6 November Yang pertama kita akan mengundang Kemen Dik Dasmen Kemudian Kemen Ristek Dikti Beserta Kementerian Kebudayaan Kita undang dalam satu forum Dari Komisi 10 sendiri nih ya Bang Ari Apa sudah ada semacam Poin-poin penting Dalam bicara tentang strategi pendidikan Semacam blueprintnya gitu kan Yang akan dibahas nanti bersama Kabinet dalam hal ini Menteri Pendidikan Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa hari-hari ini kami sedang belanja masalah Sedang mengumpulkan problem-problem pendidikan Yang terjadi di Republik ini Ya kita mengetahui Seperti yang disampaikan oleh Mas Rohim tadi Di awal bahwa Bergantinya pemerintahan Tentu akan berganti program Berganti kebijakan Nah kami seminimalis mungkin Untuk jangan sampai Seluruh kebijakan yang sudah berjalan Yang sudah banyak menghabiskan anggaran Akan berubah total Nah ini kan Ada mata rantai yang akan terputus Ketika nanti itu hal-hal yang dilakukan Nah nanti di evaluasi Mana yang kira-kira program bisa Menjentikan Ya betul Sampai dengan hari ini Kami sudah memiliki daftar-daftar Yang harus Kira-kira program ini bisa dilanjutkan Program ini tidak bisa dilanjutkan Kira-kira Bang Ari Tentang Merdeka Belajar Apakah itu termasuk juga Belanja masalah yang nanti akan dibahas Ya tentu Merdeka Belajar ini Seperti kita ketahui Banyak problem di mana-mana Terutama di daerah-daerah yang Jauh dari ibu kota Di daerah-daerah pelosok Nah yang menjadi persoalan Paling mendasar adalah Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Untuk menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar ini Banyak dari wali murid mengeluh Kemudian banyak dari guru pun Tidak hanya siswa Tetapi guru pun dengan Kurikulum Merdeka Belajar ini Tidak mudah Untuk melaksanakannya Nah sementara hari ini Sebagian dari guru Kemudian sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini Sudah mulai Pelatihan terkait dengan Pengimplementasian dari Merdeka Belajar ini Nah saya membaca di beberapa berita bahwa Kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi salah satu yang akan dihapus oleh Menteri yang baru Oh gitu Saya membaca loh ini Saya membaca Entah betul atau tidak Kami akan cross check pada saat Kami mengundang beliau nanti tanggal 6 November Tapi untuk kalangan pengajar ini juga semacam Apa ya Meresahkan gitu ya Bang Ari Kenapa kemarin baru belum tuntas mungkin pembuatan modul untuk kurikulum Merdeka Buku juga baru dicetak gitu kan Masih dalam penyusahaan adaptasi gitu Kemudian kalau sekarang itu akan direvisi lagi Kira-kira ini bagaimana menjembatani keresahan para pendidik ya Terutama di sekolah-sekolah itu Jadi memang itu menjadi persoalan ketika semua sarana dan perasaran yang dibutuhkan Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini sedang dalam tahapan Nah di satu sisi target dari kurikulum Merdeka Belajar ini kan Menciptakan generasi emas untuk Indonesia emas 2045 itu targetnya Artinya yang melek teknologi Karena kita tahu dengan penguasaan teknologi Maka apa yang menjadi capaian dan cita-cita pendidikan Indonesia itu akan terwujud Nah di satu sisi beban yang dimiliki oleh guru kita hari ini Dengan implementasi dari Merdeka Belajar itu sangat tinggi Terutama guru yang sudah usia di atas 45 Dan usia lanjut lah yang menuju pensiun Nah ini menjadi persoalan tersendiri terkait dengan penguasaan teknologi Pak Kari, dari belanja masalah yang kemarin dilakukan bersama para pakar beberapa hari terakhir ini Selain persoalan Merdeka Belajar apa, apa poin-poin atau masukan-masukan yang diterima komisi 10 Berkait dengan persoalan pendidikan dari para pakar ini Jadi pertama Pertama para pakar kemudian pemerhati pendidikan dan pelaku pendidikan ini Sangat fokus kepada pemerataan kualitas pendidikan Kemudian yang kedua sarana-prasarana pendidikan yang tidak merata Yang tidak merata di seluruh Indonesia Kemudian yang ketiga, fokus kita itu pada kesejahteraan guru Kenapa tidak kalau hakim ditingkatkan kesejahteraannya, guru kenapa tidak ditingkatkan Kita tahu hari ini, contoh nih Mas Rohim Guru honorer, sudah 10, 11, bahkan ada yang sampai 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer Tiap bulan gaji mereka itu cuma 350 ribu Padahal targetnya menciptakan generasi emas Generasi emas bagimu Sangat tragis Sangat tragis Nah ini tidak boleh terjadi Sehingga kami di komisi 10 Di prolegnas 2025 ini sedang mengusulkan revisi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas Ini menjadi salah satu fokus perhatian PKB Untuk meningkatkan kesejahteraan guru Peran Mas Bangari ini di komisi sekoloh Jadi saya memang betul-betul menyorakan itu Jadi karena kebetulan saya adalah Lahir dari rahimnya seorang guru Jadi ibu bapak saya guru Saya merasakan betul bagaimana menjadi keluarga seorang guru Jadi di dalam rapat-rapat diskusi-diskusi dengan para pengamat-pengamat dan pemerhati pendidikan Saya selalu menekankan selain meningkatkan kualitas siswa Peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan Kira-kira perjuangan dari PKB untuk kesejahteraan Peningkatan ya kesejahteraan para guru atau pengajar itu sebetulnya memungkinkan Karena kan mengingat anggarannya 20% ya Cak Romy Sebenarnya besar ya Kajian Bangari atau mungkin PKB atau Komisi 10 Selama ini kan anggaran 20% kan besar Tapi apakah sudah sangat efektif untuk meningkatkan pendidikan kita atau apa persoalannya Kalau saya melihat begini 20% ini belum efektif dilaksanakan 20% ini terlalu fokus kepada peningkatan sarana dan prasarana Kita abai terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri Nah sehingga harapan kita nanti di pemerintah yang baru dengan menteri yang baru tentu harus punya semangat baru Sarana dan prasarana boleh tinggi dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan yang lebih tinggi lagi Jadi 20% anggaran itu semuanya sudah terfokus di kementerian pendidikan atau tersebar di banyak kementerian sih? Saya melihat tersebar di banyak kementerian Artinya 20% pendidikan ini masih tanda tanya ya? Masih tanda tanya dan memang tidak fokus di kementerian pendidikan Jadi contoh misalnya sarana dan prasarana pendidikan itu yang tidak mengerjakan Kemendikbud itu tidak mengerjakan Tapi yang mengerjakan adalah kementerian PU Nah itu juga menjadi salah satu usulan kami di komisi 10 agar dikembalikan Jadi fungsi komisi 10 untuk sebagai mitra dari Kemendikbud Baik Dik Dasmen maupun Dik Ti nanti Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ini Agar betul-betul dilakukan pengawasan Baik dari sisi pengawasan maupun penganggarannya juga melibatkan komisi 10 Tidak di kementerian PU yang menjadi mitra komisi lain Oke, Bang Hari balik lagi tadi tentang kurikulum Merdeka Belajar Tadi selentingan bahwa itu akan dihapuskan Apakah itu berlaku juga untuk perguruan tinggi? Sampai dengan hari ini kalau kita melihat respon masyarakat Terutama pemerhati pendidikan, kemudian pelaku pendidikan sendiri Kalau untuk perguruan tinggi saya rasa responnya sih Pain-pain aja, oke-oke aja Dan itu memang sudah berjalan sungguh bagus lah Nah intinya begini Bukan berarti kita kepingin menggerakkan pemerintah itu Untuk menghapus kurikulum Merdeka Belajar ini Ini bisa dilaksanakan Yang terpenting sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penerapan implementasi dari Merdeka Belajar ini Betul-betul harus disiapkan Kalau ini siap maka saya yakin Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini bisa dilaksanakan dengan baik Tetapi kalau ini tidak siap Kemudian tidak tersebar merata ke seluruh Nusantara ya Saya rasa Faktanya belum semuanya siap? Faktanya hari ini belum semuanya siap Dan pemerataan kualitas itu memang masih menjadi PR besar ya Kalau kita lihat kan di daerah-daerah nih, Cak Rohin Kalau saya berkunjung ke pelosok yang sebetulnya dekat sih dengan Jakarta Tapi itu seperti terjadi ketimpangan yang sangat jelas sekali begitu Kira-kira semangatnya dari Komisi 10 ini bagaimana ini? Jadi semangat kami di era 2024-2029 ini Terutama teman-teman di Komisi 10 Sarana dan prasarana meningkat Dibarengi dengan kualitas serta mutu pendidikan yang lebih bagus lagi Nah itu semangatnya Sehingga tidak hanya itu, pendidikan ini kan stakeholder-nya banyak Tentu juga melibatkan menwalimurid, orang tua murid Nah ini juga perlu diberikan pemahaman Jangan sedikit-sedikit ketika peserta didik ini yang notabene adalah putra-putri mereka Kemudian dimarahi, kemudian diberikan punishment di sekolah Sedikit-sedikit melapor ke APH Nah ini kan artinya kami mendorong antara komite sekolah Dengan pihak sekolah dan wali murid Itu harus terus melakukan komunikasi untuk mencegah hal-hal tersebut Karena selain persoalan dari kesejahteraan guru ya Satu hal yang sekarang menghantui guru adalah itu tadi Seringatnya ketika melakukan penertiban siswanya gitu Kemudian dilaporkan Betul Atau bahkan ya perundang Ya dalam beberapa tahun ini memang kebanyakan kemudian justru guru takut untuk melakukan pendidikan Karena ancamannya adalah itu Benar Akan dipidanakan begitu Ada mem lihat guru apa Siswa berkelaya gitu kemudian guru lewat Mau ditindak dia pikir takut gitu Artinya dibiarin saja itu beberapa hari ini di Ya betul Sebetulnya itu kaitannya sama apa ya Sisi keperhatinan tentang perilaku apa Ada moral etika yang belakang ini Artinya tadi ya Komunikasi Ya komunikasi Antara stick apa stakeholder pendidikan ini Jadi orang tua murid Kemudian guru dan komite sekolah sebagai Yang menjembatani antara pihak sekolah dengan orang tua murid Nah kami di komisi 10 hari ini memang melihat situasi yang terjadi Di mana-mana ini kita lihat di media sosial media elektronik dan sebagainya Terjadi kekerasan terhadap siswa Terjadi perundungan terhadap siswa Nah ini kami melihat adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi Teknologi maju tetapi tidak diimbangi dengan penanaman pendidikan etika dan pendidikan moral Makanya di repisi undang-undang sisdiknas kami mendorong dimasukkan kembali pelajaran PMP Pendidikan moral Pancasila yang hari setelah pasca reformasi itu sudah tidak ada Iya betul Itu Nah kami mendorong itu dimasukkan kembali menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah Yang jelas kalau bicara persoalan pendidikan tidak akan ada habisnya Tidak ada habisnya Ya betul Ini sudah benar yang dilakukan PMP 10 saat ini di awal-awal ini Ya belanja masalah Betul Ya Tentang PBDB Tentang PBDB Ya Tentang PBDB Dan sampai banyak cara banyak hal yang dilakukan misalnya sampai pindah KK untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit dengan adanya sistem zonasi Maksudnya Momsky Maksudnya Mambil Sip Betul Betul Saya dengar di daerah Dekat-dekat Jakarta sini tidak sampai berani beli sip sekolah ya itu 50 Jutaan Wah ini itu dilakukan beberapa tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya gitu, seperti itukah Bang Ari kenyataannya memang jadi realita yang terjadi hari ini seperti itu, tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya maksudnya pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi itu maksudnya baik agar pertama, pemerataan pendidikan di satu kecamatan atau di kabupaten kota di Indonesia itu menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih merata pemerataannya, kemudian tidak ada lagi muncul sekolah-sekolah yang paling favorit, sekolah yang tidak favorit dan sebagainya semua sekolah harus favorit, harus merata, punya kualitas dan mutu pendidikan yang baik, sarana dan prasarananya juga bagus dan kenyataan hari ini sudah mulai, bahwa sekolah-sekolah kita hari ini yang tadinya misalnya contoh tertinggal hari ini sudah memiliki fasilitas yang sama seperti sekolah yang dibilang favorit, nah itu, itu sebenarnya tujuannya seperti itu tetapi kadang disalahgunakan, gitu, karena sudah tersugesti bahwa di sekolah A misalnya, ini sekolah yang paling bagus jadi berbondong-bondong ke sana, sehingga yang dilakukan setahun atau dua tahun sebelumnya itu mengganti KTP menitipkan kepada keluarganya atau kepada teman-temannya, nah sehingga yang terjadi apa, pemalsuan data kependudukan nah ini menimbulkan masalah baru, gitu, nah inilah yang perlu, ya inilah yang perlu dievaluasi baik, intinya tadi itu, persoalan pendidikan setumpu lagi, ini di masa-masa awal ini sudah kemarin sudah belanja masalah tinggal nanti di KTP dengan Menteri, akan dikaji apa yang harus diselesaikan, gitu, tapi saya melihat bahwa ada spirit dari komisi 10 gitu, bahwa membuka kepada publik untuk bisa menyampaikan, apa sih kalau kesah terhadap dunia pendidikan, gitu ya Pak Ari, supaya itu nanti dibahas bersama dengan kementerian, gitu mudah-mudahan dirumuskannya yang memang pro kepada publik, gitu ya, yang dekat dengan keputusan-keputusan rakyat, gitu oke, terima kasih sahabat Pak Leso, obrol yang menarik di sore hadiri bersama Bang Lalu Ari, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari Praksi PKB kita berharap dengan Menteri baru dan juga anggota parlimen baru nanti dunia pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi amin, amin oke, terima kasih Bang Ari, wakilnya ya, makasih makasih, Mas Rohim istimewa 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 makasih, makasih